Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfiaka Video Ini masih dari Pasar Ewan, Gerabak, Kabupaten Magelang Dan di depan saya ini ada sapi semental dugul Ini kalau dilihat bagian kaki mantep-mantep Bagian depan maupun yang belakang Coba kita lihat lebih jelas teman-teman Kakinya besar-besar Kemudian teracak juga lumayan tebel Bisa diamati seperti itu Ini belum laku kayaknya Karena masih diputar-putar ditawarkan ke beberapa juragan Ada juga Mas Joko sama Mas Rory lagi mengamati sapi tadi Karena dari sak kakinya cukup menarik Bagian depan maupun yang belakang Sudah dibeli Mas Joko Oh ini ternyata juga lagi Tawar-menawar bersama Mas Rory Ini timbangannya rusak teman-teman Jadi tidak bisa ditimbang pada kesempatan pagi hari ini Kalau dilihat dari kaki maupun teracaknya Mantep ini Bisa diamati seperti itu Lagi ditawar teman-teman sama Mas Rory Tapi belum deal kayaknya Belum cocok harganya Termasuk ganteng untuk sapinya Bisa teman-teman amati Dari bagian kepala, leher Kemudian kaki dan teracaknya Mungkin di bagian sebelah sini Karena kurang jalan atau bagaimana Jadi ada sedikit mentul Itu di bagian sebelah sini teman-teman Eh masih jos Dilihat dari kaki juga besar Non-poel Mantap Satu ton bisa enggak Mas Joko? Bisa apa? Bisa kalau seperti ini Bisa Belum poel Karena estimasi bobotnya Lebih dari 600 Dan sapinya non-poel Atau belum copot giginya Masih gigi susu semua Kalau sapinya kurang tinggi Mas Joko Tapi cukup lebar teman-teman Pakai kakinya yang jos Terutama yang depan Yang depan istimewa Dan masih Sama umur ya Mas Umur masih muda Masih muda Buat 600 mungkin Estimasi 650 Jadi pasti masih sama Teman-teman bisa melihat Untuk tinggi sapi yang ada Di depan saya ini Kalau dibandingkan dengan Mas Adek Persegitu hampir sepundak Teman-teman Dan ini dibawa dari Desa Ini kalau diukur Untuk lingkar dadanya Juga termasuk panjang Ini masih berempuk Antara Mas Adek Mas Rory Dan Mas Joko Kalau dilihat Sekilas Untuk bagian Kulitnya termasuk Tebal Bisa dilihat Di bagian gelampir-gelampir Tebal kemudian Di bawah Ini juga Lumayan tebal Teman-teman Masih diamati Dengan detail Ini kita coba Lihat dari bagian belakang Terima kasih Lihat dari bagian belakang Cukup rapat teman-teman untuk giginya Masih rapat mas Hanya di bagian yang tengah ini agak sedikit lunggar Tapi masih aman kayaknya Umur berapa pak umur pak Umurnya sekitar 2 tahun 2 tahun lebih sedikit Belum ada 2 tahun Paling pedatnya 5 bulanan Ini dipelihara 14 bulan teman-teman Dulu beli pedetan harga 16 juta Sekarang sudah seperti ini Bobot 600 lebih Perkiraan jaringan berapa mas Paling 6.30 6.30 Ada yang 6.30 Ada yang 6.30 Tapi belum tahu karena memang timbangannya ini lagi rusak Error Tadi sempat mati Kemudian sekarang ditutup Pagi sudah mas Terus mati Kalau dulunya beli dengan harga 16 juta Kemungkinan juga sudah lumayan Besar Mungkin sekitar umur 7 atau 8 bulan Kemudian diperihara Tapi juga tergantung Kualitasnya juga teman-teman ketika pedetan Umur mungkin sekitar 7 bulanan 7 bulan ditambah 14 Sudah 22 bulan Hampir 2 tahun Dibantulah harga berapa ini Sadek? Kemilanya Rp32500 Rp32500 Termasuk tinggi juga ini Untuk banderol harganya Rp32.500.000 Dan ini untuk kondisi Pasar Iban Gerabak Sudah sepi teman-teman Meskipun ini baru jam 10 lebih 2 menit Tapi karena sapi potong ini Hampir keseluruhannya sudah terjual Dan tidak banyak juga yang masuk ke Pasar Iban ini Jadi sudah lumayan sepi Ini dari bagian kepala Teman-teman bisa melihat seperti itu Ini kaknya yang menawar baru Mas Joko dan keluarga Belum ada perdagang yang lain atau juragan lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.